Pemirsa dua medali emas berhasil diraih kontingen Jawa Barat pada pelaksanaan pertandingan hari pertama cabang olahraga karate yang digelar di Gor Balai Diklat, Penerbangan Kota Jayapura, Senin 10 Oktober 2021 kemarin. Kontingen Jawa Barat berhasil meraih emas pertama di cabang olahraga karate dari nomor kata perseorangan putra. Atlet Jawa Barat yang turun pada nomor ini, Ivan Tahir, berhasil mengalahkan karateka asal Jawa Timur, Detrina Sabdanugraha. Pada laga final tersebut, Ivan Tahir tampil dengan memperagakan jenis kata Oyama Domari no Pasai dan berhasil meraih angka 25,34. Sedangkan karateka asal Jatim, Detrina yang menampilkan kata Sansai hanya meraih angka 24,6. Sementara untuk peringkat tiga bersama ditempati oleh karateka asal Tuan Rumah Papua Kurniawan dan karateka asal Sulawesi Selatan, Andi Saril Dwi Darmawan. Tampil perdana pada pelaksanaan pekan olahraga nasional, Ivan Tahir mengaku puas dengan hasil yang diraih. Pasalnya pencapaian hari ini merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang dan harus dilalui setiap hari di sesi latihan. Pada kesempatan yang sama, Jawa Barat pun berhasil menambah satu medali emas lagi dari nomor kumite kelas atas 84 kg putra atas nama Sandi Firmansyah. Di laga final, Sandi berhasil mengalahkan karateka asal DKI Jakarta, Rafi Dias Nugraha. Sementara untuk peringkat ketiga bersama dan berhak atas medali perunggu, diraih oleh karateka asal Jawa Tengah, Fahriza Wahyu, dan karateka asal Sumatera Utara, Daniel. Pelaksanaan pertandingan hari pertama PON ke-20 tahun 2021 Papua, cabang olahraga karate mempertandingkan 4 nomor. Dengan demikian masih akan dipertandingkan kembali 13 nomor untuk nomor kata dan kumite. Irfan Haryadi, Bandung TV